Al-Fatihah Ketika beliau mendapatkan suatu pujian Yaitu pujiannya itu adalah di hadapan dirinya Orang-orang memuji dirinya, menyanjung dirinya Maka apa yang beliau katakan ketika itu Abu Bakr al-Siddiq kemudian mengatakan Allahumma anta a'lamu minni binafsi Wa ana a'lamu binafsi minhum Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun Wa kfirli ma la ya'lamun Wa la tu'akithni bima yakulun Yaitu Abu Bakr al-Siddiq itu mengatakan Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku Dari diriku sendiri Dan engkau dan aku lebih mengetahui Keadaan diriku daripada mereka yang memuji Ya Allah, jadikan aku yang lebih baik Daripada apa yang mereka sangkakan Ya Allahumpunil aku atas perkataan-perkataan mereka Yaitu sanjungan-sanjungan mereka Ya Allah, janganlah siksa aku Dengan pujian yang mereka tujukan kepadaku Maka demikianlah ketika Para salaf itu dipuji Mereka juga mengamalkan semisal ini Ada, diceritakan bahwasannya Ada seorang salaf Ketika dipuji malah dia itu marah Ketika dia itu dipuji dihadapan dirinya Malah dia itu marah Kemudian dia itu mengingkari pujian tersebut Misalnya dia dikatakan Kamu adalah orang yang soleh Dia mengingkari pujian tersebut Dia itu marah Dan lalu dia berdoa seperti tadi Seperti apa yang diucapkan oleh Abu Bakar al-Siddiq tadi Nah ini menunjukkan bahwasannya Menjadi pelajaran bagi kita Bahwasannya kita jangan suka Apabila dipuji oleh orang lain Orang-orang mulia saja seperti Abu Bakar al-Siddiq Begitu juga Yang disebutkan dari cerita berbagai Cerita dari para ulama salaf Mereka ketika dipuji Mereka itu tidak marah senang Dengan pujian tersebut Karena yang namanya pujian Itu bisa meruntuhkan Atau bisa menghapuskan amalan seseorang Karena amalan seseorang itu Kata Ibn Taymiyyah bisa terhapus Dengan dua sebab Yaitu karena ria Dan karena ujub Karena ria Dia itu tidak merealisasikan Firman Allah SWT Dalam surat Al-Fatihah Iyaka na'budu Yaitu hanya kepadamulah kami menyembah Hanya kepadamulah kami beribadah Sedangkan Orang yang ujub Itu tidak merealisasikan Firman Allah SWT Iyaka na'sta'in Wa iya kana'sta'in Yaitu kepadamulah kami mohon pertolongan Karena yang pertama ini Dia beribadah kepada selain Allah SWT Sedangkan yang kedua Dia merasa bahwa dirinya lah yang berbuat Bukan atas pertolongan Allah SWT Sehingga karena sebab ini Ibn Taymiyyah katakan bahwa Inilah yang bisa menghapuskan amalan seorang Ria itu bisa menghapuskan amalan seorang Sebagaimana Allah SWT itu katakan dalam hadis kutsi Berang siapa yang melakukan suatu amalan Dimana dia mempersekutukanku dengan selain ku Maka aku akan meninggalkan dirinya Dan juga amalannya Jadi amalannya itu akan ditinggalkan Begitu juga diri pelaku tadi yang berbuat syirik Yaitu Ria ini termasuk syirik Itu juga akan ditinggalkan Sedangkan ujub tadi Ujub ini adalah Merasa bangga pada diri sendiri Merasa bangga terhadap amalan yang dia perbuat Dia merasa itu adalah hasil usaha Bukan dari taufik Allah SWT Dia menyangka bahwasannya itulah yang dia lakukan Ini karena ilmu yang saya peroleh Ini karena amalan yang saya lakukan sendiri Bukan dari taufik dari Allah SWT Sehingga ini juga bisa meruntukkan amalan dia Maka Ibn Taymiyyah itu pernah menceritakan Suatu perkataan dari Sa'ad bin Jubair Dimana dia mengatakan bahwasannya Ada seorang itu yang beramal kebaikan malah dia itu masuk neraka Ada seorang yang beramal kejelekan malah dia itu masuk surga Ada seorang yang beramal kebaikan Dia itu merasa ujub dengan amalan kebaikannya tadi Malah setelah itu amalan kebaikannya itu Jadi gugur, jadi terhapus Gara-gara sebab ujub yang ada pada dirinya Dia merasa bangga dengan amalannya tersebut Sedangkan yang kedua Ada orang yang Dia itu masuk neraka Dia itu adalah orang yang gemer maksir Tapi kemudian dia itu masuk neraka Dia itu orang yang gemer maksir Tapi dia itu kemudian masuk surga Nah ketika itu Ya apa yang terjadi Dia tutup amalan akhirnya Ya dengan bertobat kepada Allah SWT Sehingga Allah SWT itu memasukkan dia itu ke dalam surga Karena Nabi SAW itu mengatakan Sesungguhnya amalan Itu dilihat dari akhirnya Maka kita mengambil pelajaran dari sini Bahwasannya Kita jangan suka dengan pujian Kita harus introspeksi diri Barangkali kita tidak sesuai dengan apa yang dipuji tadi Kita banyak beristighfar kepada Allah SWT Kita mohon kepada Allah SWT Semoga kita itu bisa lebih baik daripada pujian tadi Dan moga juga kita dapat terlepas dari sifat Wajub dan juga sifat ria Yang dapat menghapuskan amalan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton